Politisi PDI Perjuangan Pasuki Cahayapurnama alias Ahok mengatakan pernyataannya soal Jokowi Dodo dan Gibran Raka Peming Raka tidak bisa bekerja dipotong dalam video yang viral di media sosial. Ahok menjelaskan frase Jokowi tidak bisa kerja dimaksudkan ketika sudah tidak menjabat sebagai presiden RI. Menurut Ahok, pernyataannya tersebut tidak ditampilkan secara utuh atau dipotong sehingga publik tidak bisa memahami konteksnya. Klarifikasi ini diberikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam acara Ahok ISPAK di Jakarta Selatan Kamis 8 Februari. Itu dipotong tuh, kenapa? Karena Pak Jokowi? Pak Jokowi pun gak bisa kerja, mau bilang gitu loh. Maksudku tuh apa? Ibrani Wakil Mos. Dalam struktur partai negara ini, Wakil tuh cuma Banseret. Gak usah ribut, Banseret. Itu Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau gak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya Jokowi, presiden dia Jokowi. Dia gak bisa kerja lah. Bisa Jokowi. Iya dong. Tapi, dipresetin. Ahok menambahkan, ia sudah lama mengenal dan bekerja sama dengan Jokowi saat mendampinginya menjadi kepala daerah di DKI Jakarta. Sehingga ia tak mungkin mengeluarkan pernyataan sembarangan di depan umum untuk menyerang presiden Jokowi Dodo. Dari Jakarta, Aswar Muhammad Sanyedinda, kantor berita antara mewartakan. Dari Jakarta, Aswar Muhammad Sanyedinda, kantor berita yang cukup baik. Di sini ya semua teman-teman ya. Sampai jumpa aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.